Pemirsa, sejak dibuka tempat pemakaman umum Bambu Apus, Jakarta telah memakamkan 364 jenazah COVID-19. Petugas TPU memaksimalkan lahan yang ada untuk dapat menampung lebih banyak jenazah. Hingga siang ini terdapat 3 blok pemakaman COVID-19 di TPU Bambu Apus, Jakarta Timur. Sejak dibuka tanggal 21 Januari lalu hingga Jumat kemarin, TPU Bambu Apus telah menampung 364 jenazah pasien COVID-19. TPU Bambu Apus awalnya menyediakan 700 petak makam jenazah COVID-19, namun petugas menyiasati dengan memanfaatkan lahan yang ada untuk jenazah sehingga angka tersebut bisa bertambah. Pemirsa, petak makam untuk jenazah pasien COVID-19 di TPU Bambu Apus, Jakarta di Persempit agar bisa menampung lebih banyak jenazah. Untuk informasi selengkapnya, ada rekan kami di Samora di sana. Disa, ada berapa saat ini petak yang tersisa untuk memakamkan jenazah pasien COVID-19 di sana? Ya, Fadi dan Lofi, saat ini dari pantauan kami sejumlah mobil ambulans terus berdatangan di tempat pemakaman umum Bambu Apus, Jakarta. Dan kalau informasi yang kami peroleh dari pukul 9 pagi tadi hingga pukul 11 siang ini, sudah terdapat 9 pemakaman jenazah pasien COVID-19. Dan jika dihitung dari pertama dibukanya TPU Bambu Apus di tanggal 21 Januari kemarin hingga ke hari 9, hari ke-9 di hari Jumat kemarin, ini tercatat TPU Bambu Apus telah melayani sekitar 364 jenazah pasien COVID-19. Dan selain itu, bahwa kami tadi mendapatkan informasi ada siasat atau strategi yang dilakukan oleh petugas TPU untuk bisa menampung lebih banyak, yakni mempersempit petak makam begitu dari ukuran 2,5 x 1,5 meter menjadi 2,2 x 1,2 meter. Tadi kami sempat mengkonfirmasi hal ini kepada petugas di makam TPU Bambu Apus ini, bahwa hal tersebut tidak benar, namun yang benar adalah memanfaatkan lahan yang ada. Nah, kemudian bagaimana memanfaatkan lahan yang ada ini, misalnya Vani dan Lofi, antara makam yang satu dengan makam di sebelahnya, ini terdapat space atau jarak begitu. Nah, jarak inilah, lahan yang ada di sini, di jarak antara kedua makam ini, bisa dimanfaatkan untuk memakamkan jenazah pasien COVID-19. Kemudian, karena jumlahnya ini pun juga terus bertambah, karena pada awalnya di pemakaman TPU Bambu Apus ini, terdapat 700 petak makam yang disediakan, tidak memungkinkan jumlahnya juga akan bertambah karena siasat yang dilakukan oleh petugas tadi. Tentu karena hari ini juga Jakarta hujan, ini juga mempengaruhi proses pemakaman, dan ini menjadi kendala khusus juga oleh petugas. Dan untuk mengetahui lebih lengkap, kami sudah bersama dengan Bapak Muhaimin. Pak Muhaimin, selamat siang, terima kasih bergabung dengan Anyu Sore. Bapak, yang ingin saya tanyakan, yang pertama adalah kendalanya selain hujan, ini apa saja sih Pak dalam proses pemakaman jenazah pasien COVID-19 ini? Kalau kendala berarti sih tidak ada ya, kita biasa-biasa saja, cuman memang tanahnya ini agak sedikit berbatu, bahkan kita menemukan batuan, namun hari ini kita memaksimalkan, mengatasi hal tersebut dengan cara menambah jumlah petugas. Jadi awalnya petugas yang ditugaskan di sini itu 70 orang dibagi dalam 2 sip, namun per hari ini, karena cuaca nih, cuaca hujan, kemudian penggalian ini akan menyulitkan ketika ada air, ditambah ada bebatuan licin, sehingga Kepala Suku Dinas Pertama Manung Hutan Kota Jakarta Timur, mulai hari ini menugaskan tenaga bantuan dari TPU-TPU lainnya, sebanyak 30 orang untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. Jadi totalnya berapa? Total seluruh petugas yang diterjunkan di TPU Bambu Apus ini Pak? Hari ini ada 60 orang, nanti sip berikutnya ada 32 orang, nah untuk tenaga bantuan ini mereka sampai jam 5 sore saja. Bapak mungkin bisa dijelaskan sekali lagi bagaimana siasat dari petugas TPU Bambu Apus untuk bisa menampung lebih banyak pemakaman, pemakaman, karena kan dapet informasi nih Pak saya bahwa lahannya ini dipersempit, begitu tadi sudah dikonfirmasi Bapak sebelum kita live ini bahwa itu tidak benar, begitu ya Pak? Kalau untuk dipersempit tidak mungkin ya, karena memang ukuran peti itu sudah standar, sudah normal seperti itu berdasarkan dari rumah sakit, kalau ukurannya lubangnya dipersempit, peti malah nggak masuk dong. Jadi kita memaksimalkan lahan yang ada, jadi spes-spes yang mubajir, spes-spes yang mubajir, kemudian yang sekira itu digunakan untuk pemakaman, kita maksimalkan. Dan tentunya ini tidak mengurangi unsur estetika, unsur estetikanya, kemudian ajas utulitas kita maksimalkan. Jadi ajas kemanfaatan tanah dan keindahan, itu nanti kita padukan, dan tidak justru memperjelek kontruk makam nantinya. Cukup, terima kasih Pak Mohaimin atas informasinya. Demikian Fadi dan Lofi ini juga penting untuk masyarakat agar tetap mematuhi protokol kesehatan dengan menjaga 3M. Fadi Lofi kami kembalikan kepada Dadi Studio. Terima kasih, Disa Amora melaporkan langsung dari TPU Bambu Apus Jakarta. Tumpukan sampah menggunung di samping tol Jorobekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat. Kami kembali dengan informasinya usai jeda. Terima kasih telah menonton!